Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Alhamdulillah semua pada sehat Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini Silahkan Rama bisa dipimpin Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini Mari kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Terima kasih Jadi hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia Tema 9 sub tema 3 Tentang iklan media cetak dan iklan media elektronik Sebelumnya pernah Mengamati sebuah iklan Kalian Di TV pak Di mana tadi Rama di TV ya dilihat Ikan apa Rama di Iklan sampo Oh iklan sampo Ini Biasanya ada iklan di mana Di YouTube pak Di YouTube Oh di YouTube iklan apa itu Iklan itu pak Iklan makanan Jadi iklan itu bisa berupa media cetak dan media elektronik Yang tadi disebutkan sama Rama dan Yeni itu Merupakan sebuah iklan berupa media elektronik Mungkin kita langsung ke materi aja Ntar bapak share screen Ya Jadi hari ini kita akan belajar tentang Iklan media cetak dan elektronik Bisa kelihatan ya Kelihatan ya Bisa pak Ya Jadi kita langsung ke materinya Untuk kompetensi dasar Pada pembelajaran hari ini Yaitu menganalisis Informasi yang disampaikan oleh Paparan iklan dari media cetak Maupun media elektronik Kemudian Memeragakan kembali informasi Yang disampaikan paparan iklan Dari media cetak atau elektronik Dengan bantuan lisan Tulis dan visual Kemudian Untuk tujuan pembelajarannya Yaitu melalui menyimak Kiswa dapat mengidentifikasi Perbedaan iklan media cetak Dan iklan elektronik dengan benar Dan melalui menyimak Mampu menyajikan Satu contoh iklan media cetak Dan iklan Dari media elektronik Dengan materinya Hari ini kita belajar tentang Pengertian iklan Kemudian Tujuan iklan Syarat-syarat dari iklan Dan jenis-jenis Dari iklan Pengertian iklan Pengertian iklan Yaitu Sebuah informasi Yang ditujuannya Untuk mendorong Atau menyampaikan sesuatu Atau memberikan pengaruh Kepada hal yang ramai Atau banyak orang Agar tertarik Kepada barang Biasa yang ditawarkan Jadi Ikan itu kan ada dua Ikan media cetak Dan iklan media elektronik Ikan media cetak Yaitu iklan media Yang disebarkan Atau dikampanyekan Malui media cetak Biasanya berupa Koran Tabloid Kemudian ada Ikan media elektronik Ini Yaitu Ikan yang disebarkan Atau dikampanyekan Malui media elektronik Seperti yang tadi Sudah disebutkan Sama Ini dan Rama Seperti di TV Di internet Melalui Youtube Seperti itu Kemudian Tujuan iklan Ikan itu Yang pertama Ikan dapat memberitahukan Kepada hal yang ramai Tentang suatu produk Kemudian Ikan Mempengaruhi hal yang ramai Tentang suatu produk Jadi Mempengaruhi Buat Orang Untuk membeli Produk yang ditawarkan Kemudian Tujuan iklan yang Tiga Menyarankan Seseorang untuk membeli Suatu produk yang diikankan Kemudian Ikan itu memberikan informasi Tentang produk Yang dijual Dan Ikan tersebut Isinya harus menarik Tujuannya menarik Hal layak ramai Kemudian Kemudian Ada syarat Syarat dari iklan Jadi Dari segi isi Dan segi bahasa Untuk Segi isinya Ikan itu harus Objektif Dan jujur Kemudian Singkat Jelas Dan mudah dipahami Yang ketiga Tidak menyinggung Pihak lain Kemudian Isi dari Ikan tersebut Menarik perhatian orang Banyak dan Isinya bersebut Informatif dan komunikatif Kemudian Dari segi bahasa Syarat iklan itu Ikan harus menggunakan Ketan kata yang tepat Menarik Logis Dan sopan Kemudian Ikan itu Mengungkapkan majas Yang digunakan Memikat Dan memiliki daya Suggesti Bagi hal layak Ya jadi Ikan harus Memikat Para Misalnya Konsumen Seperti itu Dan Bahasanya Juga disusun Untuk menonjolkan Informasi yang Dipentingkan Kemudian Bahasa iklan Juga Harus menuju Sasaran Harus tepat Sasarannya Misalnya ke Masyarakat Ya harus tepat Ke masyarakat Seperti itu Kemudian Jenis-jenis Dari iklan Yang pertama Itu ada Iklan penawaran Iklan yang Berisi Sesuatu Seperti menawarkan Sesuatu barang Atau produk Biasa iklan ini Dipesang oleh Perusahaan-perusahaan Untuk Misalnya Untuk mencari Lowangan pekerjaan Membuat Lowangan pekerjaan Nah ini Nah ini Salah satu Contoh Jasa Laundry Iklan jasa Laundry Nah ini juga Iklan permintaan Seperti Langloan kerja Dari Perusahaan-perusahaan Berisi permintaan Sesuatu Kemudian yang terakhir Ada Ikan layanan Masyarakat Di sini Ikannya bertujuan Memberikan penerangan Atau penjelasan Kepada masyarakat Jadi Lebih Mengajak Masyarakat Untuk Misalnya Contohnya ini Mengajak Masyarakat Untuk Gemar Membersihkan lingkungannya gitu ya Membersihkan lingkungannya Agar menjadi Lebih sehat Mungkin Itu materi Yang Hari ini Bisa Bapak Sampaikan Tentang iklan media Cetak dan elektronik Gimana Ada yang Mau ditanyakan Oke Kalau tidak Ada yang ditanyakan Bapak akan Menampilkan Video Sebuah video Nanti kalian Kerjakan ya Pertama Mungkin bisa dicatat Soalnya Yaitu Pertama Sudah siap Pertama ada Apa tujuan iklan tersebut Kemudian Apa isi Isi dari iklan tersebut Yang ketiga Soalnya Bagaimana Ciri-ciri Iklan tersebut Dan Yang terakhir Bagaimana Bentuk Dari iklan tersebut Jelas ya Oke Bapak Share video Mulai ya Hai Hai Kejala Kejala klinis virus corona Yakni seperti demam Batu Gangguan penapasan Sakit Tergorokan Letih Dan juga lesu Tiga langkah Mencegah corona Satu Tutup mulut Saat bersin Atau batuk Bila perlu Gunakan Masker Dua Cuci tangan Dengan sabun Hingga bersih Atau Menggunakan Cairan Antiseptik Tiga Jaga kesehatan Dengan banyak Mengkonsumsi buah Sayur Hindari Mengkonsumsi Daging setengah matang Dan rutin Berolahraga Ingat Hindari Dari keramaian Dan tetap Di rumah Aja Biar kami Yang cari Informasinya Taitun Di BSTV BSTV Becat Sudah dilihat Tadi videonya Bapak Bapak kasih waktu Bapak kasih waktu Lima menit Buat dikerjakan Habis Nanti Bapak tanya Satu persatu Buat Menjawab Hasilnya Sudah pak Sudah pak Oke Sudah 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 Siapa yang berani Menjelaskan Pertama Sudah Prama Ini pak Oh ini ya Silahkan ini Yang pertama Tujuan iklannya Itu Mempengaruhi kita Buat Waspada Sama corona Terus Kita harus Ingat 3M Terus Isi iklannya Itu layanan Corona Terus Ciri-ciri iklannya Itu dia Menarik perhatian Terus Bentuk Iklannya Itu iklan Anu pak Iklan elektronik Oke Kita Tangan dulu Buat Ini Ya Jawaban ini Betul Siapa lagi Yang mau Menjelaskan Siti Fatima Siti Fatima COVID-19 COVID-19 ini Terutama kita harus Bisa menjaga 3M Tadi Tangan Menggunakan Masker Dan Menjaga Jarak Isi iklannya Isi iklannya Itu ya Tadi Betul Berupa Iklan Yang Mengajak Masyarakat Untuk Selalu Waspada Itu tadi Kemudian Ciri-cirinya Menarik Perhatian Menarik Perhatian Mengajak Masyarakat Kemudian Bentuknya Betul Bentuk Iklan Elektronik Berupa Layanan Masyarakat Seperti itu Jadi Anak Tugas Yang Tadi Tentang Video Tadi Yang Memang Belum Sempurna Nanti Bisa Disempurnakan Baru Nanti Dikirim Ke Google Classroom Google Classroom Nanti Bapak Kirimkan Di Grup WA Oke Untuk Selanjutnya Kita Bapak Akan Mau Bahkan Mengetes Ngetes Kemampuan Kalian Tentang Materi Pada Hari Ini Bapak Akan Share Kode Kodenya Kode Dari Fisisnya Kodenya 231 Sudah 231 2931 Oke Sudah Masuk Semua Ya Siap Kita Mulai Ya 1 2 3 Koma 2 2 3 3 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 12 13 13 14 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton